Ya, pemirsa Polres Muara Jambi mengadakan rapat lintas sektoral untuk pengamanan kegiatan pilkada dalam rapat dihadiri oleh unsur for kepindah dan instansi terkait, seperti KPU dan Bawaslu. Tahapan pemilihan kepala daerah telah berlangsung, kurang lebih 119 hari lagi menuju pemungutan dan penghitungan suara di TPS pada tanggal 27 November 2024 mendata. Untuk menyukseskan tahapan pilkada serentak berjalan apa dan lancar, Polres Muara Jambi menggelar rapat koordinasi lintas sektoral Operasi Mantap Raja 2024. Dalam rapat tersebut, selain fokus pengamanan tahapan yang tengah dilakukan penyelenggara pilkada, kepolisian juga fokus pengantisipasi kejolak yang dapat berusak proses pesta demokrasi. Seperti potensi konflik data pemilih di daerah perpatasan, yakni Desa Ladang Panjang, Kejamatan Sungai Gelam dengan Provinsi Sumatera Selatan, dan Desa Tanjung Lebar, Kejamatan Bahar Selatan, yang berpatasan dengan Desa Punggu, Kejamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari. Baik, terima kasih. Kami rapat rakor eksternal hari ini menindaklanjutkan rapat eksternal yang sebelumnya telah disenakan oleh Polda Jambi. Rapat eksternal ini untuk menyamakan persepsi antara pemerintah daerah, PANWAS, KPU, TNI, kami undang juga di sini gitu kan. Nah itulah rapat eksternal ini, sehingga persepsi untuk mengamankan pelaksanaan pilkada berjalan aman dan tertib, khususnya di wilayah hukum PORIS Morjambi. Pengaman sendiri, ya kami akan menyiapkan personil, Morjambi yang akan dibantu nanti TNI, nanti kami juga akan meminta bantuan BKO dari Polda Jambi, tergantung nanti pemutahiran TPS yang telah ditentukan oleh KPU. Saat ini kan masih proses coklit. Untuk mengamankan pesta demokrasi berjalan lancar, PORIS Morjambi melibatkan 355 persodil yang siap mengamankan pelaksanaan pilkada. Waka PORIS juga berharap masyarakat dapat bersinergi dalam menciptakan situasi keabadan dalam keberlangsungan pilkada. Terima kasih.